Enggak bisa, menurut saya enggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Memiliki pemalaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemalaman agamanya. Karena babanya adalah seorang pengalirawan, itu dianggap bersebrangan. Sekali lagi di tentara, di polisi enggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Enggak, hati-hati. Ya jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Tempat tadi mau menabrak agota yang melaksanakan pengaturan, namun Alhamdulillah tidak terjadi. Dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak luang SPKT. Sebuah video, seorang muslimah sengaja taprak kantor polisi Polres Pematangsi Antar viral di media sosial. Berdasarkan keterangan, wanita itu mengaku tak terima Habib Rizik Sihab yang dianggapnya sebagai nabi di penjara. Video muslimah itu viral, usai diunggah pengguna Twitter tukang rosok. Seperti dilihat pada selasa 22 Maret 2022. Dalam narasi tweetannya, netizen itu menyebut pelaku mungkin berpikir bahwa surga berada di ruang SPKT Mapol Resiantar. Dia pikir surga berada pada ruang SPKT Mapol Resiantar, tweet netizen tukang rosok. Usai membagikan video aksi pelaku, netizen itu pun membagikan sebuah foto tangkapan layar yang memperlihatkan narasi artikel yang memberitakan terkait peristiwa itu. Dilihat dari isi narasi pemberitaan yang dimuat situs TV One News itu, disebutkan perihal keterangan pelaku kepada aparat. Menurut keterangan pelaku dari hasil pemeriksaan, ia mengaku sakit hati kepada polisi lantaran telah menembak Matil Laskar FBI dalam peristiwa KM50. Selain itu, juga disebutkan bahwa pelaku tidak terima mantan pendolaan FBI Habib Rizik Sihab ditangkap polisi. Pelaku tidak terima terhadap Volri yang sudah menangkap Habib Rizik Sihab, tulisnya lagi. Lebih lanjut, disebutkan bahwa muslimah berhijab yang diketahui pernama Fitri itu dalam keadaan sadar melakukan aksi taprak kantor polisi itu supaya dirinya masuk surga, lantaran membela Rizik Sihab yang dianggapnya nabi. Fitri pun melakukan aksi dalam keadaan sadar dengan tujuan masuk surga demi membela Habib Rizik Sihab yang dianggapnya sebagai nabi, ucarnya. Melihat hal tersebut, pekiat media sosial Denny Siregar menyendir aksi seorang wanita yang menaprak ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Hal tersebut disampaikan Denny Siregar melalui sebuah cuitan di akun media sosial Twitter, at Denny Siregar 7, pada selasa 22 Maret 2022. Adakah turun wati naik motor naprak kantor polisi? Mau apa coba dia? Dia pikir Batman, katanya. Selain dari itu, sebuah cuitan Denny juga menyebutkan bahwa kantor polisi bukanlah surga. Itu pintu polres bu, bukan pintu surga. Masa enggak lihat pelangnya, tulisnya. Terakhir, Denny mengaku masih menertawakan aksi nekat perempuan tersebut. Sampai sekarang gue ketawa, lihat video emak-emak naprak polres itu. Emang apa yang diharapkan dengan naprak pakai motor itu? Polres hancur gitu, susah emang upil kering. Pungkas Denny. Padahal sejatinya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemerintahan sekarang. Tak ada kriminalisasi ulama, tak ada intervensi yang merugikan agama, justru sebaliknya. Orang pakai jilbab tambah banyak, tentara pakai jilbab tambah banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Habib Husin Baagil menceritakan, pondok pesantren yang dibangun keluarganya di Batu, Kota Malang. Sampai sekarang tidak memiliki IMB atau izin menirikan bangunan, tapi tak ada yang protes. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana. Tidak ada IMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Saya tidak pernah merasa kok berdakwah di mana pun tidak ada yang menghalangi. Jangan pernah mau dihasut. Sebagai mana Timur Tengah yang luluh lantas sekarang, mereka dihasut dengan agama sehingga menggulingkan pemerintah. Seenggak enaknya kita masih tidak diatur dengan senjata, dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, enggak di kem penampungan. Jangan kita dihasut lah. Jangan mau kita dipotong. Seenggak enak-enggak enaknya kita masih enggak dibuat dengan senjata, bos. Dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, enggak dibawa kem penampungan. Penampungan. Coba kalau kita kenapa-kenapa di negara ini dibawa kem penampungan, gimana itu? Di Libya, di Libyanun, jualan macam. Lalu dipilih minta. Habib Hussein Baagil mengingatkan warga Indonesia agar perlu belajar dari negara-negara Arab, yakni di Timur Tengah. Terutama terkait dengan persatuan dan keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia harus belajar dari negara Arab. Kata Habib Baagil saat menjadi pembicara dalam podcast Deddy Gobuser. Sudah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Syria, bagaimana negara-negara Arab kacau balok. Apa sebab rakyatnya dihasut untuk memusul pemerintah yang besar? Dengan judul kita ini Perang Sodara Bos, serem dengernya ini. Yang tayang pada 1 Maret 2022. Menurut Habib, belajar dari negara Arab itu terkait dengan runtuhnya negara-negara Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, runtuhnya Syria, bagaimana negara-negara Arab kacau balok, terang dia. Penyebab negara-negara tersebut runtuh harus menjadi ibrah bagi rakyat Indonesia. Apa sebabnya, rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintahan yang sah, tegas dia. Dia menilai, yang terjadi di negara Timur Tengah, rakyatnya dihasut sehingga hal itu harus dilihat dan menjadi pembelajaran bagi orang Indonesia. Ambil contoh Muammar Gaddafi, itu kurang sejahtera apa rakyatnya, ujar dia. Menurut dia, berbagai kebutuhan di Libya dipenuhi oleh negaranya, mulai dari pendidikan, listrik, kesehatan gratis, dan lainnya. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ucap dia. Kita ambil satu contohnya, Muammar Gaddafi, itu kurang sejahtera apa rakyatnya, tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu dibunuhnya juga, kalau nggak salah ya.